Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan mengenai Tronlink Pro Kali ini kita bagaimana Cara memulihkan Aplikasi Tronlink Pro Jika aplikasinya kita hapus Atau HP kita hilang Pindah HP dan lain-lain Kita sebelumnya sudah Membackup Mnemonic nya ya teman-teman semua Di video saya sebelumnya Saya menyarankan Anda Untuk dan mewajibkan untuk Membackup atau menulis di luar HP kita ya contohnya seperti ini Yang sudah kita catat semalam ya Oke Ya teman-teman semua kita coba Hapus dulu aplikasinya ya Setelah kita Hapus kita coba install ulang Ya teman-teman semua Tronlink Pro Silahkan di searching Di Google Play Store ya Kita install ya Oke setelah kita install Teman-teman semua ya Ini kita Buka lagi Aplikasinya Teman-teman semua ya Kita buka aplikasinya Kita klik bagian Import account ya Kalau sebelahnya Ini tadi kemarin buat Buat daftar account ya Bikin account Nah ini adalah Di import account Teman-teman silahkan di klik ya Ini ada user agreement ya Kita accept dulu ya Dibaca dulu ya Teman-teman semua Oke Kita akan pulihkan Aplikasi Tronlink Pro kita Dengan Mnemonic kita ya Mnemonic ya Mnemonic Kita pilih bagian Mnemonic kita Ya teman-teman semua Ini kita pilih HD Wallet ya HD Wallet Oke Kita pilih Nah oke Ini jika kita ketik dulu Boleh Atau kita langsung ketik Di sini ya teman-teman ya Bagian Mnemonic ini Kita ketik kata-kata kita Yang kemarin kita buat ya Teman-teman semua Nah kata-kata ini Kita ketik di Kolom tadi ya Mnemonic ya Ini ya Kita ketik ya Teman-teman semua ya Oke Kita lanjutkan ya Teman-teman semua ya Ini kita ketik dulu Oke ya Teman-teman semua ya Ini kita bisa Copy paste Udah saya ketik tadi Sebelumnya ya Copy paste Ini Incorrect ya Kita cek ulang ya Apa yang salah Ini dibilangnya Incorrect ya Kita cek ulang Ini Bit vacuum Clack Absurdurar ya Kita cek dulu ya Oke ya Kita cek ulang Ini Kebetulan salah semua Kita coba Mungkin bahasa Huruf besarnya ya Mungkin Oh ya Jadi harus diperhatikan Untuk huruf besar Kesinnya juga harus sama ya Dengan Waktu kita buat ya Ternyata ini hurufnya Kecil semua ya Oke Selanjutnya Setelah kita bisa Pastikan kita copy Yang di bagian sini Untuk input Mnemonic kita Yang kita catat ya Kita tinggal tekan Next ya Teman-teman semua ya Next Oke Ini kita bisa Import walletnya Ini sudah ada ya Teman-teman semua Alamatnya Untuk itu Kita bisa Ganti Ganti Untuk Apa namanya Wallet name nya Kita Ganti Atau kita Samakan Dengan sebelumnya Boleh ya Once Satu Dua ya Oke Next step Oke Kita set password Lagi ya Teman-teman semua ya Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Kita bisa Ganti juga Gak apa-apa Ya Kita samakan Juga gak apa-apa Ya Enter password Again ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam On Ya Konfirmasi Oke Ini ya Teman-teman semua ya Jadi Untuk Kita Mengembalikan Dompet Alamat Wallet kita Dengan Mnemonic Ya Mnemonic Yang telah kita Catat sebelumnya Itu telah berhasil Jadi Terlalu khawatir Kalau kita Dapat Menyimpannya Dengan baik Ya Mnemonic Karena itu Kunci Untuk memulihkan Wallet kita Atau dompet Tronling kita Ya Teman-teman semua Ini Hampir sama ya Teman-teman semua Dengan Misalnya Trust Wallet Gitu ya Dia sama Rata-rata Kalau Itu Kita Diwajibkan Menyimpan Mnemonic Ya Kata-kata Kata-kata Mutiara Ya Bisa dibilang Ya Gitu lah Ya Nah itu Pentingnya Mnemonic Sebaiknya Kata-kata tersebut Tidak dicatat Di HP kita Tapi harus kita Pisahkan ya Teman-teman semua Karena kalau Ngasih di HP kita Takutnya Nanti Nanti kena Kena bajak Kalau masih yang berhubungan Dengan internet Kena bajak Atau kena hack Sama hacker-hacker Yang canggih Itu bahaya Cuali kalau Isi account kita Misalnya kita punya Tronink Trons Ya Punya Trons TRE Atau USDT Atau yang lainnya Bitcoin itu Nilainya kecil Isi yang Gak apa-apa Tapi kalau besar kan Berbahaya ya Bisa di hacker Sama orang kita Kita tidak tahu Kalau di dunia-dunia Online itu kan Keamanan Untuk jaringan Di HP kita Kita tidak bisa jamin Apalagi kita sering Main Aplikasi-aplikasi Yang gratisan Itu sangat rawan Dengan Hacker ya Oke Terima kasih Salam sehat selalu Teman-teman semua Semoga bermanfaat Jangan lupa Tekan nanda lonceng Subscribe Like, share, and comment Pantau terus video saya Karena akan ada Giveaway dari saya Di video-video saya selanjutnya Salam sehat selalu Semoga bermanfaat Next Kita akan Kenalkan Dengan teman-teman semua Kita akan Ada Koin baru Namanya Bitcoin Asia Dan Bitcoin Travel Indonesia Ini ya teman-teman semua BTA dan BTAT Ya Ini koin baru Nanti Saya jelaskan Di video Selanjutnya Oke Kita bisa menabung Di BTA Atau BTAT Ya Mumpung masih harganya Masih murah Mudah-mudahan Bisa menjadi tabungan Buat masa depan Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!